Informasi selanjutnya pemirsa Bupati Tabanan, diputu Eka Wiryastuti menyerahkan secara simbolis pah-pahan atau bagi hasil retribusi daerah tujuan wisata atau DTW Tanah Lot kepada 22 desa pakraman di Kecamatan Kediri beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, Bupati Eka juga mengapresiasi kinerja pengelola DTW Tanah Lot dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan tersebut. Bertempat di Wantilan Pura Luhur Pakendungan, Beraban, Kediri Tabanan, Bupati Tabanan, Diputu Eka Wiryastuti beserta jajaran bertemu dengan pengelola daerah tujuan wisata atau DTW Tanah Lot untuk menyerahkan pah-pahan atau hasil retribusi Tanah Lot. Dalam sambutannya, Bupati meminta kepada seluruh pengelola DTW Tanah Lot dan OPD di lingkungan Pemkap Tabanan agar terus meningkatkan kualitas penataan, sarana, dan prasarana di DTW Tanah Lot. Selain penataan pasar dan kebersihan lingkungan yang hingga kini masih menjadi persoalan, Bupati Eka juga minta penerapan e-tiketing dapat dipercepat sehingga pengelolaan DTW Tanah Lot semakin efektif dan efisien. Penataan kawasan itu memang tidak bisa sekali saja. Dan kita yakin pengelolaannya dari DTW, dari manajer juga sudah terus berkoordinasi tentang bagaimana kita menciptakan prasarana-prasarana umum yang baik. Penyerahan papahan atau bagi hasil retribusi DTW Tanah Lot secara simbolis diserahkan Bupati Eka pada 22 desa pekerahman di Kecamatan Kediri agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tingkat kunjungan wisatawan ke Tanah Lot di tahun 2018 lalu mencapai 3.335.000 lebih orang. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.497.000 lebih wisatawan. Hal ini diduga terjadi karena kondisi cuaca buruk yang turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Di sisi lain, manajer DTW Tanah Lot Ketut Toya Atnyane berharap desa adat, sekecamatan Kediri, serta para pelaku pariwisata dapat terus bekerja keras meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanah Lot sehingga tetap menjadi destinasi wisata favorit di Pulau Dewata. Dari Tabanan, Imadi Argao, Ainyus melaporkan.